Intro Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya ayyuhan nabiyyu Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin Uish Ayyudhina alayhi Hmm Yoh Ini gimana ya? Ngeri juga wa tengok Aduh Itu...betulan? Betulan ah Siapa tuh? Kok bisa deh gitu? Ya gak tau sih muncul aja di... Brandana Dia fit'ana Aduhubillah Apa dia kayak gak ngerasa... Buru gitu ya? Itulah mungkin... Itu pengaruh sebenarnya Pengaruhnya ya? Karena kan sebab... Wanita itu fitnah bagi setiap lelaki Karena Rasulullah SAW itu kan bersabda Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang besar di sisi para lelaki itu Kecuali fitnahnya wanita Wanita ya? Maka di sisi lelaki itu Wanita itu fitnah yang luar biasa Bahkan dikisahkan dalam riwayat itu Bahwasanya fitnah yang pertama sekali menimpa Bani Israel Disebabkan oleh fitnah wanita Wanita ya? Itu dia Terlebih lagi dampak seperti ini Upload foto Tapi kayak Dia kok Mau gitu memamerkan Istrinya sendiri Ya kita kan gak bisa menyamakan setiap ini Mudah-mudahan Mungkin Ikhwan ini belum tahu gitu kan Ya oke cuman Apa dia kayak gak ngerasa cemburu gitu? Ya wajib lah cemburu Karena kan Dia rela gitu loh Istrinya dia Dasarnya nih ya Kita harus paham dulu Asalkan Wanita itu fitnah Asalnya ini fitnah nih Dan Allah itu berfirman dalam Al-Quran Waqarna fi buyuti kunnah Wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyata ulah Dan fitnah wanita itu Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk tetap berada di rumah mereka Jangan dikeluar Jangan dikeluar Karena fitnah wanita itu Diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Itu tetap berada di rumah mereka Dan larang Dan mereka itu para wanita Dilarang untuk bertabarruj Sebagaimana tabarrujnya Orang-orang jahiliyah Wanita wanita jahiliyah Tabarruj itu disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi Bahwasanya itu Dia menampakkan sesuatu Sisi keindahan dari dirinya Lah wanita kan memang dikatakan Rasul Al dunya mata' wa khairul matai Al dunya al mar'atu saliha Al mar'atu saliha Karena kan wanita itu memang fitrahnya sebagai fitnah Karena dia segala ada pada sisinya itu Sebuah fitnah Apapun Baik itu dari segi dari tubuhnya Parasnya Bahkan suaranya bisa jatuh pada fitnah bagi lelaki Terlebih lagi mengubah demikian Belum bagi fenomena kita lihat bagaimana sekarang Wanita wanita Ya kita tidak berlepas diri bahwasanya Banyak wanita wanita yang mungkin Kita husnuzon Dia lupa tentang kodratnya Ya Ya Dia tidak paham tentang betapa berharganya para wanita gitu kan Cuman dia lupa mungkin kodratnya Sehingga dia masih mengumbarkan auratnya Semoga kita doakan Bukan berarti kita mencelah mereka ya Kita istilahnya memberikan peringatan Kita mengingkari Mereka membuka aurat Memamirkan aurat mereka itu Cuman yang menjadi Yang kita sayangkan itu Dia sudah pakai jilbab Sudah berpakaian syar'n Tapi masih saja mengumbar Masih menunjukkan diri ya Nah Aku ini cantik lalu Iya gitu Karena kan tabian wanita itu memang ingin diperhatikan Iya ingin dilayar semua Iya Karena kan wanita itu dia mencari perhatian Supaya nanti misalnya Dia dipromosikan Dan itulah sebenarnya Ujian mereka itu Itu tadi ya Wanita itu ujiannya itu Dia itu bisa menjaga dirinya Perintah untuk menjaga diri Karena memang tabiatnya itu Ingin diperhatikan Beratnya itu disitu Beratnya itu disitu Ketika ujian mereka itu Ingin menampakkan dirinya Dah Lelaki ujiannya apa? Pandangan Menundukkan pandangan mereka Sebaliknya ya Ya sebaliknya Maka itu Sebabnya Bahwasanya Wanita itu pada dasarnya tetap mulia Tetap mulia Walaupun dia mungkin belum Istiqomah dengan pakaiannya Dasarnya dia tetap mulia Mulia Karena Allah ciptakan Wanita itu khusus Bahkan dia abadikan dalam Satu surat Dimuliakan Quran suratu An-Nisa itu Dimuliakan Khusus untuk para wanita Berarti Wanita di dalam Islam Sebenarnya istimewa Di istimewakan sekali Perlu kita jaga Bahkan diharamkan bagi seorang lelaki Itu menyakiti Ataupun sampai memukul Para wanita Wanita Itu dia Bagaimana Islam itu memuliakan Para wanita Diperintahkan untuk Menjaga aurat Menutup aurat Allah Allah berfirman Ini perintah Allah kepada para Nabi Ini perintah dari Allah langsung kepada para Nabi Untuk menjaga Para wanita Baik itu istri-istri Istri-istri Para nabi Kemudian anak gadisnya Kemudian seluruh wanita Kau muslimah Diperintahkan oleh Allah Untuk menjaga mereka Dengan apa? Menutup aurat mereka Jalabi 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 bihinanya itu Dhalika adana ayyu'rufna Fala yu'udhaina Dan itu merupakan ciri-ciri Karakter Maka ketika kita mengatakan Seorang wanita muslimah Maka itu harus Sesuai dengan kriterianya Itulah yang melekat dirinya Itu cemil Jalabi Jalabi ini Itulah Hijab Hijab Maka makna hijab ini adalah menutup Pakaian yang menutup aurat Dadanya itu Maka disini dikatakan bahwasanya Dan itulah menjadi ciri-ciri wanita muslimah Maka ketika kita mengatakan Seorang wanita muslimah Maka caranya Tandanya Ciri-ciri itu yang melekat dirinya Menutup auratnya Dan itulah yang menjadi penjagaan bagi mereka Dan kita sudah tahu tadi kan Bahwasanya wanita itulah sumber fitnah Maka Supaya untuk menghindari Dirinya dari fitnah Seagar laki-laki Ajunabi ya Yang bukan mahrumnya Menjadi terfitnah Jilbab itulah Dengan dia menutup aurat Itulah yang menjadi penjagaan baginya Makanya perintah Allah Bagi kaum wanita itu menutup aurat Dengan hijab mereka Jil ABC Jil itu Jil itu Jil itu Menいきなた Jil itu Dan kita mengatakan wanita muslimah yang belum istiqamah dengan hijabnya Masih buka lepas Buka lepas Itu kita katakan itu sebuah celahan Ataupun kerusakan Cuman untuk memfonis dia itu buruk tidak boleh Intinya kita ikut bersedih Bersedih Kita sayangkan gitu Kita sayangkan dan kita doailah Seperti yang saya suka Tapi ada yang lebih Ini dia sudah bercadar Masya Allah Berpakaiannya itu Masya Allah Udah bagus Udah bagus, udah menutup Cuman Bukannya menjaga diri Malah dengan itu dia berusaha untuk Mempublikasikan dan menampakkan dirinya Mengeksistensikan dirinya Mencari nilai dari Cadarnya Mencari nilai dia dari pakaiannya Sehingga dia mengharapkan itu sebagai popularitas Dengan tidak malu Mencari popularitas di Di Instagram TikTok Social media lainnya Dengan Fenomena ya Fenomena ini sebenarnya Dan banyak kita sayangkan Kita Kalau wanita yang benar-benar paham agama Dia pasti paham tentang kodrat cadar itu apa Fungsi dari cadar Dan juga jilbab itu untuk apa Terlebih dari itu sebagai sebuah kewajiban Menutupi aurat Menjaga aurat itu Terlepas dari kewajiban Nah kewajiban itu juga menjadi penjagaan bagi mereka Taming sebenarnya Taming Karena kan otomatis Dengan itu Ya dia terjaga gitu Tapi sayangnya Alangkah disayangkan Saat itu Dia malah menampakkan diri Dia udah pake Taming itu Tapi malah Kayak Masih mengundang Ya mengundang Dia dengan bangga Dia selfie gitu kan Selfie Cekrek Dengan bermacam-macam gaya gitu Tapi ini cadar nih Bercadar Dan dia upload gitu Upload Kemudian buat Captionnya itu Caption hijrah lah Caption dakwah lah Ataupun caption-caption yang mengajak pada kebaikan Ya sebenarnya kalau dia kita mengatakan niat Niatnya memang baik Baik Cuman caranya itu salah Kenapa ketika ingin caption dakwah Captionnya mengajak pada kebaikan FSC diri Putus selfie caption dakwah Cuma itu yang Sangat amat anak sayangkan gitu Kita sayangkan Kalaupun dia ingin niat dakwah Maka caranya itu juga harus dengan baik Belum tentu dakwah yang baik Dengan di dakwah Tentu baik kalau caranya Yang salah gitu Makanya Perhati juga cari-cari Perhati kan Terlebih dari wanita Tuh bayangkan coba Bang Billy Ini ya Kita lelaki kan Dengan sengaja dia mengopet fotonya Terus ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji kan Walaupun udah bercadar Bercadar Berpakaian syari Dibilang menutup aurat Menutup aurat gitu Cuman kan Naksu Laki-laki itu lain kan Maksudnya kita bilang Sedangkan dia tidak terpublikasi saja Bisa jadi fitnah Bisa terkenal fitnah Apalagi dia terpublikasi Apalagi dia promosikan Jujur Anak sangat disayangkan Bahkan muncul dari kata-kata ikhwan itu Enggak ditengok sayang Ditengok Ditengok Besar gali fitnahnya gitu Serba salah sih Iya serba salah Makanya itu Dan mereka berpakaian Itu Dan na'udzubillah lagi Dia malah berlomba-lomba Untuk mempercantik diri Mempercantik diri Sehingga model macam hijab itu Kau pernah tengok kan Fisien-fisien hijab Hijabers Berbelok-belok lah Diikat ke leher lah Dibuat Corak-corak lah Sebenarnya Padahal sebenarnya Yang dianjurkan di selama itu Simple aja Simple Tertutup Dan tidak bertabaruj Dan tidak mengundang perhatian Itu dia Kalau misalnya dengan cadarnya Kemudian dengan hijabnya Kemudian dengan pakaiannya syari Malah menjadikan pandangan lelaki Kepada dirinya semakin banyak Semakin tertarik Itu dia sudah salah dalam Berpakaian Ada yang salah Ada yang salah pada dirinya Karena asalnya tujuan dari hijab Tujuan dari cadar itu adalah Untuk menjaga dirinya Melindungi dirinya Dari syahwat lelaki Selain menutup diri Dan tidak mengundang pandangan Dan malah kebalikan Dengan dia bercadar demikian Dengan berpakaian Malah semakin tertarik Lelaki-lelaki padanya Aduh Padahal di satu sisi Sudah benar Sudah benar Tapi Satu sisi lagi Harus diperbaiki Maka nih Maka pakaian wanita Ingat ada sebuah kata-kata Yang menarik Wanita yang solehah itu Adalah wanita yang mampu Diatur oleh agama Bukan diatur oleh dunia Maksudnya apa? Dia berpakaian sesuai dengan Agama merintahkan bagaimana Itulah yang dia ikuti Bukan dia berpakaian Sesuai dengan Trend Trend zaman Dunia Bahkan ada Bagian sebagian Para Akhawat itu Dia berusaha Mempercantik diri Dia berusaha Untuk menampakkan diri Namun dia niatkan itu Ya sebagaimana kita lihat Untuk mencari followers Menunjukkan Aku cantik Aku cantik Secara gak langsung Secara gak langsung Kita gak bisa menghukumi niat Enggak Tapi Orang Pada dasarnya Menilai itu Pasti demikian Sudah menjadi Hukum Kalau enggak Pasti gak dituju Iya Itulah Maka Contoh yang terbaik Bagi para wanita Adalah bagaimana Para salafiah Salafiah kita terdolak Itu ketika Misalnya Para Aisyah Dan Ibunda kita Tercinta adalah Mereka bagaimana Menjaga pakaian mereka Perilaku mereka Dan ingat Itu ketika Misalnya Para Aisyah Dan Ibunda kita Tercinta adalah Mereka bagaimana Menjaga pakaian mereka Perilaku mereka Dan ingat Dulu tak kalah Para sahabat Datang para sahabat Berkunjung ke rumah Rasulullah Ataupun bertemu Dengan istri Rasulullah Umum Muminin Maka mereka Menggunakan hijabnya Mereka tutup Mereka berlari Berlari menjauh Mungkin menutupnya Pakai sitar Sitar Dan itu Hilang dari Wanita-wanita muslimah kita saat ini Bahkan Yang Mereka berpakaian Ini menutup orat nih Menutup orat Sudah berhijab Cuman Ngetat Waduh Itu Yang 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 Berat Dia ngetat Dia bercadar kadang Cuman Cadarnya itu Hanya sekedar fashion tadi Atasnya cadar Atasnya cadar Cuman Pakainya Mengundang syahwat Berat Coba Berat Akhir zaman ini Makanya para wanita itu Dikatakan Ketika dia berhasil Mengatur dirinya Sesuai dengan syariat Maka dia akan Menjadi wanita yang Salihah Tunduk Tunduk dia Terlebih lagi Itu merupakan Sebuah perintah syariat Mereka berpakaian Sesuai dengan Atura Yang dibenarkan oleh Agama Dan Ini bukan sebuah Sunnah sih Cuman Pakaian yang terbaik Bagi para wanita Adalah pakaian yang Sederhana Pakaian sederhana Dan Juga ada sebuah Riwayat Menyampaikan Para salafiah terdahulu Menyukai pakaian Pakaian yang berwarna gelap Seperti hitam Mungkin tujuannya untuk Tidak menarik perhatian itu Termasuk adab Berpakaian bagi para wanita itu Itu dia Menghindari perhiasan Yang mencolok Dan juga pakaian-pakaian Yang dia itu Seperti pakaian syuhro Tau pakaian syuhro Pakaian syuhro itu Pakaian yang mengundang perhatian Seperti warna-warna Mencolok Pernak-perniknya Kemudian Itulah Cadarnya mungkin Berwarna-warna Dan sebagainya Banyak aksesoris Aksesoris Fashion lah Fashion Apa itu sekarang Yang lagi viral kan Fashion-fashion gitu kan Trend-trend Pakaian outfit Outfit OOTD Iya gak OOTD mu Gimana gitu Maka Gimana dia berhasil Mengatur dirinya Sesuai dengan Yang dibenarkan oleh syariat Maka dia Menyandang gelar Wanita salihan Karena benar Wanita ini Ingin diperhatikan Memang Tabiannya Tabiannya Ingin diperhatikan Bahkan dia kan Dia gak mengupload Futunya Futunya Berpakaiannya itu Tapi dia berusaha Mencari-mencari Titik Ataupun mencari Kesempatan Bagaimana dia itu bisa Dapat perhatian Dia putuh nanti Ujung gamisnya Oh Tipis-tipis Iya Maksudnya tipis-tipis Dia putuh tangannya gitu Lagi kemana Sepatunya Diputuhnya sepatunya Atau ujung Ujung gamisnya Ataupun siluet Bayangannya gitu Sebenarnya kan itu Handshocknya Gak jatuh pada Celaan atau soalnya Cuman kan itu Bagaimana wanita itu Kita tahu lah Dia tahu Dia itu ingin cari perhatian gitu Ingin dilihat gitu Sekedar itu saja Tip Kita memandangnya sebagai sebuah Hal yang harus ditinggalkan Lantas bagaimana ketika Harus dijaga Akhwat Dengan sengaja Ngupuk foto Cukrek Dioplat Ditampak Itu yang melihat Bukan hanya satu Dua Satu dunia bisa melihat itu Yakin gak bang Billy Semua orang yang melihatnya itu Mengucapkan Masya Allah Belum tentu Jutaan mata yang melihat itu Kalau iya masya Allah Kalau ucap-ucapannya Kota Korang baik Dibawa pula Fantasi Perlu sahwar ini Ya Allah Kita gak tahu Abang sendirilah Sebagai lelaki Bagaimana kita berfantasi Coba Jujur lah bang Imajinasi laki-laki itu Ngeri Belum lagi nanti Oknum-oknum Yang memiliki penyakit Kelamin Ha Foto-foto itu Di downloadnya itu Dijadikannya sebagai Bahan pemuas birahinya Wanita gak sadar Gak sampai ke sana Mungkin mikir Iya mereka gak sadar Betapa bahayanya itu Sebenarnya Iya kan itu dampaknya Dampak negatifnya Gak semua Bayangkan Jutaan mata yang melihat Gak semuanya Bila masya Allah Gak ada Belum yang penyakit Ain Penyakit Ain lagi terkena Belum lagi laki-laki Yang tidak bertanggung jawab Menggunakan foto-foto Yang mereka upload Sebagai bahan Fantasinya Kalau iya fantasi Kalau kasus-kasus Kriminal yang lain Nah untuk bilang lagi Disantet Iya gak Dibawanya ke dukun Sihir Diguna-gunanya Ini mana Anda mengatakan Anak Mengambil pendapat Bahwasannya Haram hukumnya wanita itu Mengupet fotonya Banyak sekali Celaan Dan juga kerusakan Dari foto tersebut Resiko ya Resikonya Dalilnya apa Ya itu Karena wanita itu Sebesar-besar fitnah Tingkat mereka Menyembunyikan dirinya saja Masih terhitung fitnah Walaupun kita Tidak menampak Tapi ketika Kita mendengar namanya Mendengar Kecantikannya Itu bisa kita terfitnah Apalagi dia dengan Sengaja Mengupload foto Menampakkan dirinya Berhias dirinya Maka ini besar sekali Dampaknya gitu Makanya itu Dan Sebaik-baik wanita itulah Yang mampu Berdiam diri di rumah Tapi bukan berarti Gak ada wanita-wanita Yang bisa menjaga diri Ada Banyak lah Cuman Mutiara itu pasti sembunyi Mutiara itu pasti disimpan Mutiara itu jauh di dasar laut Masya Allah Iya mutiara itu Jadi wanita-wanita Yang seperti mutiara ini Susah kelihatannya Kelihatan Kalaupun kita mau menjumpainya Butuh perjuangan Butuh perjuangan Harus Ke laut dulu Sudah di laut Nyelam lagi Nyelamnya harus sampai dasar lagi Masya Allah Sudah dapat kerangnya Harus dibuka lagi Dan ingat Wanita terbaik itu Sulit untuk didapat Namun beruntung ketika kita miliki Sebaik-baiknya perhiasan Sebaik-baik Sebaik-baik nikmat Sebaik-baik perhiasan Alah dunia Dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah Wanita yang saliha Assalamualaikum 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 Terima kasih.